Berikutnya artis sinetron Amar Zoni dituntut 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Amar Zoni tertunduk lemas mendengar tuntutan jaksa 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Artis sinetron terdakwa penyalahgunaan narkotika ini dinilai tidak kooperatif selama pemeriksaan. Tuntutan ini jauh lebih berat dari terdakwa Akri penyuplai narkoba Amar Zoni yang hanya didakwa 10 tahun penjara. Jaksa menilai Amar Zoni bukan hanya pengguna namun juga dikategorikan sebagai pengedar karena memberikan modal 50 juta rupiah kepada terdakwa Akri untuk membeli sabu.